Sementara itu, CAT yang menghadiri sidang tersebut menyampaikan terima kasih atas putusan DKPP. CAT berpesan agar semua korban dalam kasus apapun, terutama wanita, harus berani memperjuangkan keadilan. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami absenda mencukup besar, yang dimana saya terkadang juga pilih, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi, sampai hasil yang pada hari ini telah dihentikan. Oh iya, disini saya datang ke Belanda untuk langsung ke sidangan ini, karena saya sendiri ingin melalui kuasa bagaimana keadilan Indonesia ditegahkan. Dan sekarang ini adalah buktinya dimana semua keadilan itu ditegahkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, yang mau kasus apapun itu, untuk dapat berani. Ya, disamanya sumpah untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Terima kasih.